Gopala Dinas PUPR Metro Eka Rianta ditahan dalam kasus pemeliharaan sarana-prasarana tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dengan nilai kerugian 500 juta rupiah. Kejaksaan telah memeriksa 25 saksi secara maraton dalam perkara ini. Diketahui DLH tahun anggaran 2020 total mencakup anggaran 2 miliar rupiah yang meliputi kegiatan perawatan dan suku cadang. Kabak hukum Pemkot Metro Ika Pusparini SH mengaku Pemkot Metro tidak bisa melakukan pendampingan hukum jika yang bersangkutan atau ASN terlibat suatu kasus korupsi, narkoba, hingga terorisme. Atau untuk perkara ini, Pemda tidak bisa melakukan pendampingan hukum. Boleh mbak ada pendampingan hukum kasus korupsi mbak dari pemerintah Kota Metro? Kalau dari, kalau untuk perkara korupsi, korupsi, aduh dari ayo kita ke LP sekarang. Tunggu ayo cepetan. Jadi kalau untuk perkara korupsi, terorisme sama narkoba, Pemda tidak bisa melakukan pendampingan hukum. Tapi yang pentingnya karena PEK kan bagian dari ASN, tentunya ini akan menjadi perhatian dari pemerintah Kota Metro. Namun Eka mengaku Pemkot Metro tetap memberikan perhatian terkait apa yang dibutuhkan yang bersangkutan di luar perkara hukum. Dari Metro, Yoyo WD melaporkan.